Inilah situs Tokobagus.com yang memasang iklan penjualan bayi. Dalam situs tersebut terpamal iklan penjualan dua orang bayi lengkap dengan fotonya. Bayi berumur 18 bulan tersebut dijual masing-masing dengan harga 10 juta rupiah. Iklan yang dimuat atas akun bernama Farhan itu muncul pertama kali tanggal 31 Desember 2012. Namun sejak tanggal 3 Januari 2013, iklan penjualan itu telah dinonaktifkan dan kini tidak bisa diakses. Pihak kepolisian juga telah menelusuri dan bekerjasama dengan Tokobagus.com untuk melacak seseorang bernama Farhan yang tercantum dalam akun online tersebut. Kalau Tokobagus adanya konten disitu iklan penjualan bayi, kita masih selusuri. Kita sedang melangkah ke Tokobagusnya, saat ini sedang diproses ya. Bagaimana itu bisa ada di situsnya Tokobagus, bagaimana masuknya, siapa yang memasukkan, berapa lama, dan selanjutnya. Sementara Humas Tokobagus.com bekerjasama dengan kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini. Termasuk mencari seseorang bernama Farhan yang ada di dalam akun tersebut. Alhamdulillah ya Tokobagus.com itu sudah berkoordinasi penuh dengan pihak kepolisian. Dalam hal ini Direkturat Kriminal Kutsus Polda Metro Jaya. Dan selanjutnya akan ditangani pihak kepolisian untuk pemusutan lebih lanjut. Keberadaan situs online saat ini sudah menjadi kebutuhan. Banyak masyarakat mengakses membuat media elektronik ini kerap disalahgunakan. Hingga kini polisi belum dapat mengungkap pelaku pemasangan iklan penjualan bayi di dunia maya yang dimuat dengan situs jualbelitokobagus.com. Kepolisian Kalimantan Barat sendiri terkesan lambat dalam menyelidiki iklan tersebut. Pihak kepolisian Kalimantan Barat bahkan baru hendak menyelidiki kasus itu. Yang menyatakan penjualan bayi, perjalanan bayi itu, Polda Kalbar selalu menelidiki hal tersebut. Mendalami hal-hal tersebut, mengalami, mengetahui informasi dari masyarakat, kita persilakan kalau memang ada yang mengetahui segera laporan, akan kita tinggalan jadinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kalimantan Barat sendiri mengaku sangat terkejut dengan iklan penjualan bayi. Pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengaku sempat menyamar dengan berpura-pura sebagai pembeli dan menelpon si pemasan akun ini. Farhan, si pemasan akun, sempat menerima telpon dan melakukan percakapan. Namun setelah ramai dibicarakan, mendadak Farhan yang diketahui berdomisi lidi Pontianak menghilang. Link itu langsung saya copy, menerima print, sambil saya mencoba menghubungi nama yang, dan nomor handphone yang terbentuk. Di situ saya berkomunikasi sama KPI. Sementara itu kepolisian Metro Jaya juga mengaku menemui kendala dalam pendidikan karena tidak ada login peniklan dalam situs Toko Bagus. Namun demikian, rencananya pihak kepolisian akan memanggil manajer IT dan owner dari Toko Bagus untuk dimintai keterangan. Setelah kita cek ke Toko Bagus, itu ada yang tidak dimiliki oleh Toko Bagus. itu adalah login. Loginnya tidak dipunyai oleh Toko Bagus. Sementara alasannya untuk, memang itu kebijakan, atau kebijakan company, dengan alasan untuk menjaga performance dari server mereka. Iklan jual beli anak ini dipasang pada akhir tahun lalu. Iklan yang dimuat atas akun bernama Farhan itu muncul pertama kali tanggal 31 Desember 2012. Namun sejak tanggal 3 Januari 2013, iklan penjualan itu telah dinonaktifkan, dan kini tidak bisa diakses. Tim Reportage